Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang PPH atau pajak penghasilan pasal 22 pertama tentang PPH pasal 22 dan dasar kum akan dijelaskan oleh Amelia Ardan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Amelia Ardan dari kelompok 1 akan menjelaskan PPH pasal 22 dan dasar hukumnya oke, pertama kita masuk ke pengertian PPH pasal 22 oke, apa sih PPH pasal 22 itu? pada PPH pasal 22 ini membahas tentang pengenaan atau pemotongan pajak yang dipungut oleh seorang mendaharawan baik pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dagang baik impor, ekspor, re-impor, dan kegiatan lainnya kita lanjut oke, kita lanjut ke dasar hukum pertama undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 36 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang undang-undang pajak penghasilan PPH pasal 21 diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan Mor 34 Garing 2017 tentang pemungutan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dagang dan kegiatan usaha di bidang lainnya untuk penjelasan lebih lanjut akan diteruskan oleh teman-teman saya selanjutnya tentang dasar dan tarif pajak penghasilan pasal 22 akan dijelaskan oleh Rusda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rusda Mayanti Borupanjaitan akan menjelaskan dasar dan tarif pajak penghasilan pasal 22 dasar pengungutan pajak penghasilan pasal 22 terdiri dari 3 dasar yaitu pertama dasar pengungutan atas nilai impor yang kedua dasar pengungutan atas harga penjualan dan yang ketiga dasar pengungutan atas harga pembelian disini nilai impor merupakan nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu cost, insurance, and freight ditambah dengan bea masuk dan pengungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor dan yang kedua yaitu pengungutan atas penjualan hasil produksi yang dilakukan badan usaha yang bergerak di bidang industri semen rokok kretek atau putih industri baja industri kertas dan industri otomotif dan yang terakhir dasar pengungutan atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB dan bendaharawan pemerintah serta BUMN dan BUMD ada pun tarif pajak penghasilan pasal 22 yaitu yang pertama tarif atas nilai impor yang terbagi menjadi tiga yaitu satu nilai impor yang menggunakan angka pengenal importer dikenakan tarif sebesar 2,5% dikali nilai impor yang kedua jika tidak menggunakan angka pengenal importer dikenakan sebesar 7,5% dikali nilai impor dan yang terakhir nilai impor yang tidak dikuasai dikenakan sebesar 7,5% dari dikali harga jual lelang dan yang kedua tarif atas harga penjualan hasil produksi yang dilakukan di badan usaha yang bergerak di bidang industri semen industri rokok kretek industri kertas industri baja dan industri otomotif yang pertama tarif industri semen dikenakan sebesar 0,25% dikali DPP atau dasar pengenaan pajak PPN yang kedua tarif industri rokok dikenakan sebesar 0,1% dikali DPP PPN yang ketiga industri kertas dikenakan sebesar 0,1% dikali DPP PPN yang keempat industri baja dikenakan sebesar 0,3% dikali DPP dikali DPP PPN dan yang terakhir industri otomotif dikenakan sebesar 0,45% dikali DPP PPN semua tarif PPN bersifat tidak final dan yang terakhir tarif atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJ PB dan bendaharawan pemerintah serta BUMN atau BUMD atas pembelian barang yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan APBD dikenakan sebesar 1,5% dikali harga pembelian yang tidak termasuk PPN dan tidak final terima 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya tentang objek dan bukan objek pajak dijelaskan oleh Agatha Assalamualaikum warahmatullahi di negara pengirim maupun menerima pada tanggal 30 Januari 2020 Indonesia kembali menurunkan batas bawah nilai barang yang akan dikenakan pajak impor atau biaya masuk ke angka 300 atau sekitar 42 2000 lebih lewat peraturan menteri keuangan nomor 199 PF204 tahun 2019 yang kedua ada pembayaran atas membelian barang yang dilakukan di rektera jenera anggaran pendahuan pemerintah pusat maupun daerah yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan bendahara pengeluaran lalu ada bukan objeknya jadi bukan objek itu artinya pembayaran PPH Pasol 22 yang dikecualikan yang pertama ada impor barang atau penyerahan yang berdasarkan ketentuan raturan tidak terhutang pajak yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari penghutahan bea masuk yang dilaksanakan oleh DCBC apa sih itu DCBC? jadi DCBC adalah singkatan dari Direkturat Jenderal Bea dan Cuka DCBC adalah instansi pemerintah yang mengeliling masyarakat dalam bidang kepergianan dan Cuka lalu yang ketiga ada impor selanjutnya sistem pemungutan pajak dijelaskan oleh Tarisyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak yang pertama official assessment sistem dimana sistem pemungutan pajak memberikan bebanan kepada pemerintah untuk menentukan pasarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak contohnya PBB dan pajak kendaraan yang kedua self-assessment sistem dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan memungutan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri wajib pajak yang terhutang pajak yang terhutang pertahunnya sesuai dengan undang-undang contohnya PPH PPN dan PPN BM yang ketiga withholding sistem dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan memungutan kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku contohnya PPH Pasal 21 pegawai dan PPH Pasal 23 atas jasa ada Pasal 22 R1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Menteri Keuangan PPH Pasal 22 dipungut oleh pertama bendaharawan pemerintah pusat atau daerah dimana bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan yang kedua badan-badan tertentu badan-badan tertentu disini merupakan badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor maupun di bidang kegiatan usaha lainnya seperti kegiatan produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen yang ketiga wajib pajak badan tertentu wajib pajak badan tertentu disini merupakan pemungutan pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun dari harganya contohnya kapal pesiar apartemen mobil mewah serta rumah mewah dalam pelaksanaan pajak ini menteri keuangan mempertimbangkan antara lain yang pertama penunjukan pemungutan pajak secara efektif demi pelaksanaan pajak secara efektif dan efisien tidak mengganggu kelancaran antara lalu lintas barang ketiga prosedur yang mudah dilaksanakan selanjutnya contoh akan dijelaskan oleh Abida Dandara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Abida Lanihari saya akan menjelaskan tentang contoh PPH pasal 22 yaitu ekspor seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya apa itu pajak penghasilan pasal 22 apa itu objek pajak serta tarif pajak kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh pajak penghasilan pasal 22 yaitu ekspor PT.exporku adalah sebuah perusahaan eksortir Mika dalam bentuk lembaran sesuai lampiran perusahaan melakukan ekspor Mika dengan nilai ekspor di pemberitahuan pabayaan ekspor sebesar 100 juta rupiah hitunglah PPH pasal 22 atas ekspor tersebut PPH pasal 22 ekspor tersebut adalah 1,5% dikali nilai ekspor 1,5% didapat dari tarif pajak dari nilai ekspor jika pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul yang tidak termasuk PPN maka dikenakan tarif sebesar 0,25% selanjutnya 1,5% dikali nilai ekspor yaitu 100 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah jadi PPH atas ekspor tersebut adalah 1.500.000 rupiah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya contoh soal tentang barang impor dan pembelian barang oleh bendara atau KPA pajak penghasilan pasal 22 akan menajukan oleh saya yang pertama yang akan saya bahas adalah contoh soal barang impor pajak penghasilan pasal 22 soalnya yaitu PT ABC mempunyai API dan melakukan impor 1000 unit komputer dengan harga CIF per unit sebesar 500 USD komputer tersebut dikenebe masuk sebesar 25% dan kurs menteri keuangan 12.000 rupiah komputer tersebut merupakan selain barang tertentu yang dilampirkan di PMK 34 street PMK 010 street 2017 hitunglah pajak penghasilan pasal 22 yang pertama dalam soal tersebut saya akan membahas tentang apa itu API API adalah singkatan dari angka pengenal impor dimana perusahaan yang sudah terdaftar dan memiliki API sudah dikenal sebagai perusahaan importir dan sudah memiliki izin untuk melakukan impor di Indonesia selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu CIF CIF adalah harga barang yang masih dalam bentuk mata uang luar negeri dimana harga barang tersebut sudah termasuk harga asuransi biaya pengangkutan dari luar negeri ke Indonesia yang pertama dalam contoh soal menghitung barang impor PPH pasal 22 ini yang kita cari adalah nilai SIF dimana cara mencari nilai SIF adalah harga per unit dikali jumlah seluruh unit dikali kurs harga per unitnya diketahui di soal adalah 500 USD jumlah seluruh unitnya adalah 1000 unit dan harga kursenya pada saat itu adalah 12.000 rupiah jadi jika dikalikan semuanya 500 USD dikali 1000 unit dikali 12.000 rupiah maka dapatlah totalnya 6 miliar rupiah selanjutnya yang kita hitung adalah bea masuknya yaitu 25% dikali nilai CIF dari mana 25% tentu itu sudah menjadi ketentuan oleh bea cukai karena barang yang masuk atau keluar dari Indonesia akan melalui bea cukai dan tentu sudah ada tarifnya tersendiri oleh bea cukainya jadi 25% dikali CIF yaitu 25% dikali 6 miliar rupiah maka dapatlah totalnya yaitu 1 miliar 500 juta rupiah selanjutnya yang kita cari adalah nilai impornya yaitu CIF ditambah bea masuk disini sudah diketahui tadi sudah kita cari ya nilai CIF itu adalah 6 miliar rupiah ditambah bea masuknya yaitu 1 miliar 500 juta rupiah didapatlah hasilnya yaitu 7 miliar 500 juta rupiah itulah itulah nilai impornya yang terakhir yang kita cari adalah PPH pasal 22 yaitu 2,5% dikali nilai impor disini disini saya akan menjelaskan dari mana tarif 2,5% tersebut nah 2,5% tersebut sudah diatur dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 22 dan memang sudah ada yang mengatur dan perusahaan PT ABC ini sudah terdaftar di API dan dia ada perusahaan tentang impor nah untuk impor sendiri tarifnya adalah 2,5% bagi perusahaan yang sudah memiliki dan terdaftar di API dan 7,5% bagi perusahaan yang belum terdaftar di PT API jadi sudah jelas ya dari mana 2,5% ini sekarang kita lanjutkan 2,5% dikali nilai impornya yaitu tadi 7,5 miliar rupiah sama dengan 187,500 juta rupiah bagi perusahaan yang memiliki NPWP nah lalu gimana kalau perusahaan yang memiliki NPWP kalau perusahaan yang tidak memiliki NPWP maka 187,500 rupiah dikalikan dengan 200% maka hasilnya adalah 375,000,000 rupiah tidak memiliki NPWP jadi sudah jelas ya bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 22 tentang barang impor jika perusahaan tersebut sudah terdaftar di dalam API dan bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 22 jika perusahaan tersebut memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP selanjutnya saya akan melanjutkan tentang tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara atau KPA berikut adalah contoh soal pembelian barang oleh bendahara pajak penghasilan pasal 22 contoh soalnya adalah PT AAAA menjual komputer ke Pemda Banten dengan nilai sebesar 16.500.000 rupiah yang sudah termasuk PPN pembayaran dilakukan oleh bendahara Pemda Banten dengan menggunakan dana APBD pada tanggal 7 September 2016 hitunglah PPH pasal 22 atas pembelian komputer tersebut yang pertama kita cari dalam contoh soal tersebut adalah dasar pengenaan pajaknya dimana kita mencari harga jika barang tersebut tidak termasuk dalam PPN nah di soal itu kan sudah terterah 16.500.000 rupiah tapi sudah termasuk PPN nah yang kita cari itu adalah harga jika tidak termasuk dalam PPN lalu gimana kak jika 16.500.000 rupiah itu tidak termasuk PPN maka kita gak usah mencari dasar pengenaan pajaknya kita langsung cari aja pajak penghasilan pasal 22 nya tentang pembelian barang oleh bendaharanya aja kita gak usah mencari lagi dasar pengenaan pajaknya nah karena di soal itu sudah tertera bahwa 16.500.000 rupiah itu sudah termasuk PPN maka kita akan mencari harga tanpa termasuk PPN nya nah gimana kak caranya yaitu 100 per 110 dikali 16.500.000 rupiah dari mana 100 per 110 itu jadi gini biasanya kalau kena pajak itu kan berarti PPN nya 10% gitu kan kalau kita beli apa karena PPN biasa 10% nah jadi 100 ditambah 10% jadilah 110% oleh karena itu 100 per 110 itu artinya 110% dikali 16.500.000 rupiah yaitu jumlah nilainya yang sudah termasuk PPN tadi jadi 100 per 110 dikali 16.500.000 rupiah dapatlah 15.000.000 rupiah yang terakhir kita mencari PPH pasal 22 pembelian barang oleh bendahara yaitu 1,5% dikali DPP disini saya akan menjelaskan dari mana 1,5% tersebut 1,5% tersebut adalah seperti tadi yang pembelian barang import contoh soalnya tarifnya sudah tertera dalam undang-undang tentang pacat penghasilan pasal 22 jadi memang sudah ada tarifnya jika pembelian oleh bendahara itu berapa tarifnya nah seperti itu jadi 1,5% itu sudah ketetapan bukan karena kita ingin 1,5% karena dia lebih murah tidak bisa dia sudah ada tarifnya sudah dijelaskan dari mana 1,5% itu sekarang kita lanjutkan 1,5% tadi DPP sudah diketahui yaitu Rp15.000.000 maka dapatlah hasilnya Rp225.000 sekian penjelasan dari saya bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pasal 22 tentang barang import dan pembelian oleh bendahara jika ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang berkenan saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun atau seperti hanya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh